Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Ukraina sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan warga negara Indonesia yang telah berada di Kiev, Ukraina, Mbak Fanda dan Mas Denny. Selamat siang waktu Indonesia, Mbak Fanda dan juga Mas Denny. Iya, selamat siang. Bagaimana sekarang kondisinya di sana? Mas, Mbak, baik-baik aja atau bagaimana nih Mas? Baik-baik aja, Alhamdulillah kita masih aman di sini. Masih bisa tidur meskipun sebentar. Masih ada makanan dan lain-lain. Lebih bersiaga begitu berarti sekarang ya, Mas, Mbak? Iya, lebih siaga, cuman juga lebih siaga lagi dari kemarin. Baik, Mas Denny dan Mbak Fanda, ini ada di sekarang posisinya di mana? Apakah ada safe house yang disediakan KBRI di sana mungkin untuk menjaga WNI di sana tetap aman? Iya, kita semua memang diarahkan untuk ke KBRI ya, semua WNI. Jadi kita berkumpul di KBRI semuanya. Dari kemarin, nggak ada yang pulang ke rumah untuk bermalam. Jadi kita semua bermalam di KBRI dari kemarin. Jadi emang safe house-nya sekarang di KBRI untuk menunggu instruksi selanjutnya bagaimana. Karena kan situasinya juga, kita nggak tahu ya, kita tinggal di dalam, kita nggak tahu situasi di luar seperti apa, mungkin mereka lebih tahu. Apakah sudah semua WNI terevakuasi atau berkumpul di safe house, Mas Denny? Atau memang masih ada WNI-WNI lainnya yang memang belum bisa bergabung begitu? Kalau kabar terakhir sih, WNI-WNI yang khususnya di kota Kiev ya, itu ada juga yang mereka mandiri. Karena mungkin keputusan suaminya yang biasanya orang Ukraine gitu, mereka dan hampir sudah hampir semua sih warga Kiev yang terutama di KBRI. Tapi mungkin yang di luar Kiev, yang di Karkiv atau di Odessa mungkin mereka masih stuck ya. Tapi itu info kemarin gitu, hari ini kita belum tahu update-nya kayak gimana mereka mungkin. Baik. Baik Mbak Fanda, lalu bagaimana dengan persediaan pakaian dan juga makanan? Apakah ini untuk mencukupi? Karena kan sampai sekarang masih belum tahu amannya ini kapan, Mbak? Kalau persediaan pakaian kita cuma pakai, cuma bawa seperlunya, cuma 1, 2, 3 piece lah. Kalau makanan ya terus terang kita cuma makan bawa-bawa makanan sedikit aja. Cuma persediaan kita yang masih di rumah kemarin seperti daging, sayur, emang kita tiba-tiba bawa tadi malam untuk persediaan logistik di KBRI. Untuk beberapa hari ke depan. Cuma kalau kita sendiri, kita benar-benar bawa apa adanya yang biasanya kita mungkin kalau kemana-mana block cover ya kita bawa kayak tas kecil aja sih. Kayak tas yang bisa ditentang. Jadi kalau ada apa-apa lebih mudah kita larinya sambil bawa oper gitu. Yang penting safe terlebih dahulu. Sudah sempat berkomunikasi Mbak Fanda dan juga Mas Dini dengan keluarga begitu di Indonesia? Sudah selalu, selalu. Makanya kadang kalau saya nggak bisa update langsung gitu ya, telepon atau chatting, whatsapp. Biasanya saya upload di, sorry, Instagram paling gitu. Karena kan keadaan di sini kadang-kadang kan panik lah. Jadi nggak bisa balas satu-satu. Baik. Kalau situasi terkini bisa diceritakan nggak sih Mas Dini dan juga Mbak Fanda? Apakah masih ada terdengar suara redakan? Atau mungkin militer di sana terlihat lalu lalang untuk mengamankan situasi? Bisa diceritakan Mbak Mas? Kalau masalah situasi, kita tadi malam udah lumayan capek ya, tidur. Tiba-tiba jam 4, sekitar jam 4 lah. Ada bunyi ledakan besar sekitar 3 kali. Dor-dor gitu ya, 3 kali. Abis itu ya kita semua kebangun di sini. Terus, apa namanya, nggak bisa tidur lagi tuh. Sampai jam 5 baru mulai banyak ledakan. Sampai sebelum ini pas kita tadi numu di luar. Sebelum mulai ini kita tadi ada ledakan-ledakan di atas. Ada ledakan beberapa, ada pesawat lewat-lewat gitu. Cuman memang kita nggak tahu situasi di jalan seperti apa. Karena kita kebetulan nggak ditinggal di tengah kota. Jadi mungkin tentara nggak masuk ke sini ya. Di KBRI-nya ya. Ada rencana darurat mungkin yang sempat diwacanakan dari KBRI di Ukraina atau mungkin ada rencana atau mungkin tersounding pemulangan WNI di Ukraina sendiri, Mas Dini? Rencana mungkin ada ya. Udah pasti mereka mungkin punya plan dan berkomunikasi dengan jangkata langsung. Tapi mungkin kendalanya itu ya banyak mungkin ya. Jadi kita juga saling membantu aja gitu. Saling mengerti. Dan yang penting kita ngumpul semua di sini. Jadi kalau misalnya ada instruksi langsung, bisa dengan cepat gitu. Oleh itu aja sih masalah untuk plan berikutnya bener-bener melihat perkembangan situasi saat ini tiap jam mungkin. Baik Mas Dini dan juga Mbak Fanda, apa yang ingin disampaikan mungkin untuk warga Indonesia atau mungkin keluarganya ada di Ukraina, apakah saat ini memang harus perlu cemas atau masih bisa agak santai sedikit karena ternyata beberapa daerah di sana juga masih aman atau seperti apa? Silakan Mas Dini dan juga Mbak Fanda. Tidak usah khawatir. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan aman, sehat. Dan kita berada di daerah yang aman dan kondusif juga. Selama kita masih di tangan pihak KBRI, insya Allah segalanya akan tetap baik. Kedepannya lebih baik lagi maksudnya kita akan menemukan jalan luar sampai mungkin kita bisa lebih selamat lagi di tempat yang lebih selamat dan aman lagi. Yang penting untuk saudara, kerabat, teman, dan seluruh warga Indonesia doain kita semua, kita semua lebih dari 100 orang di 130 orang, 140 orang di Ukraina untuk tetap selamat dan bisa kembali bertemu dengan saudara-saudara. Amin. Amin. Doa kami selalu menyertai Mbak Dini dan juga Mbak Fanda dan juga seluruh warga Indonesia di sana dan kita harapkan semoga ini cepat selesai sehingga semua orang di sana bisa beraktifitas kembali seperti biasa dan kita juga tidak deg-degan di sini mendengar informasinya. Terima kasih Mas Dini dan juga Mbak Fanda, sehat selalu. Amin. Terima kasih.